Intro Salah satu hal yang menjadi impian dari setiap siswa adalah mendapatkan nilai yang tinggi dalam setiap mata pelajaran. Hal ini tentu saja menjadi kebanggaan bagi diri maupun orang tua mereka. Perolehan nilai yang tinggi juga dapat menaikkan status sosial mereka di sekolah. Ternyata untuk mendapatkan nilai yang tinggi, seorang pelajar tidak hanya harus rajin belajar, karena dalam sebuah penelitian, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh seorang siswa untuk mendapatkan nilai yang bagus adalah dengan rajin berolahraga. Semakin siswa melatih fisiknya dengan berolahraga, maka kemampuan akademik siswa akan meningkat. Dengan berolahraga secara rutin, siswa akan mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya memiliki akal yang sehat, memperkuat ingatan, memperkuat jantung, tulang dan fisik secara keseluruhan, dan masih banyak lagi. TKLKMD Kaliputih akan memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang bergenaan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk itu, di TKLKMD Kaliputih ini senantiasa kami prioritaskan untuk kesehatan putra-putri di TKLKMD Kaliputih, karena kesehatan itu merupakan jantung dalam kegiatan, karena tanpa kesehatan, kegiatan di TKLKMD Kaliputih akan mengalami hambatan. Menurut Kepala TK Kaliputih Ibu Rusya HSPD, kesehatan merupakan jantung dalam setiap kegiatan. Tanpa adanya kesehatan, setiap kegiatan yang dilakukan tidak akan berjalan dengan maksimal. Namun jika kesehatan itu terjaga, segala kegiatan pun dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kesehatan juga ditunjang selain dari fisik, olahraga, namun kami dari pihak sekolah juga memberikan makanan tambahan yang mana makanan tersebut bebas dari pengawet, bebas dari pewarna, juga pemanis, sehingga dengan demikian faktor itu juga bisa menunjang kesehatan bagi putra-putri TKLKMD Kaliputih. Seringkali siswa sudah mengetahui akan manfaat dari berolahraga, namun terkadang aktivitas berlebih yang dijalani membuat siswa sulit mengatur waktu untuk melakukan olahraga. Jika demikian solusinya adalah dengan melakukan olahraga yang tidak menyita banyak waktu dan biaya, misalnya saja sit-up, jogging, dan senam yang ringan. Untuk menjaga kesehatan anak setiap paginya kami melaksanakan senam bersama untuk guru maupun untuk murid untuk guna mencapai kesehatan yang optimal bagi anak-anak ataupun putra-putri di TKLKMD Kaliputih khususnya. Untuk itu kami mengajak kepada TKTK seluruh Nusantara atau puncak Indonesia, mari kita gerakkan senam ini untuk menjaga kesehatan anak supaya tetap dalam keadaan stabil. Dengan demikian kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting untuk menunjang kegiatan pada kegiatan sehari-hari. Banyak sekali manfaat olahraga yang diperoleh siswa jika rutin melaksanakannya. Selain sehat secara jasmani, konsentrasi belajar pun akan meningkat sehingga prestasi di sekolah pun akan mudah tercapai.